Bupati Barita Utara Kalimantan Tengah Nadal Shah sampaikan pembentukan dan penandatanganan MOU bersama Desa Pantang Mundur atau Lewu Isin Mulang di Aula Sedda setempat. Nadal Shah mengharapkan pembentukan Desa Pantang Mundur dapat menggerakkan masyarakat untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Selain itu, menjadi desa penunjang atau penghasil lumbung pangan untuk mendukung ketahanan pangan dan mencegah COVID-19. Bupati mengatakan terjadinya kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah rutin yang dialami beberapa wilayah dan harus bersiaga saat musim kemarau. Ia juga mengharapkan dukungan dari semua pihak agar program Desa Pantang Mundur dapat berjalan maksimal. Terima kasih telah menonton!